Bagaimana cara untuk dapat nonton siaran nasional tanpa harus bayar di receivernya Kevision ya teman-teman Nah karena Kevision sudah memperlakukan kebijakan wajib beli paket ya untuk nonton siaran nasional Nah jadi sebetulnya tidak perlu kalian beli ya teman-teman kalau kalian itu menggunakan Telkom 4C Band ya di para bola jaring besar Nah seperti ini kita dapat TV One yang harusnya ini berbayar ya Oke kita akan cek disini ada Metro TV yang harusnya berbayar dan ini gratis ya dan saya menggunakan receiver Optus ya Oke Optus OP66HD ya teman-teman Oke disini ada SCTV ada Indosiar juga ya Nah seperti ini ada Indosiar ada Moji ada TransTV ya dan ini gratis sama sekali Selamanya gratis ya tidak perlu bayar ya teman-teman Bagaimana caranya nah kalian simak ya kita tekan menu dulu ya seperti ini Kalian tekan menu dulu di receiver kalian kemudian kita masuk disini di bagian edit siaran ya Pilih di hapus semua ya tekan OK Tekan OK lagi ya kita akan hapus semua siaran Oke selanjutnya disini kalian masuk lagi di bagian pengaturan antena ya Nah disini di instalasi ada pengaturan antena tekan OK di remote Jadi disini teman-teman tambah dulu ya kalian buat satelit baru dulu ya caranya tekan tombol warna merah di remote ya nanti akan muncul seperti ini Jadi kalau ada checklist disini kalian hilangkan checklistnya dengan tekan tombol OK di remote ya Nah dia akan hilang Kalau sudah bisa kalian tambahkan dengan satelit baru dulu ya cara untuk tambah tekan tombol warna hijau ya di remote Nanti akan muncul seperti ini tekan tombol OK ya selanjutnya di bagian paling atas ya Selanjutnya ini kita geser ke panah biru ya yang ini untuk hapus dulu ya Tekan tombol OK terus Kita hilangkan kemudian disini kita buat huruf besar ya Misalkan mau buat nama telekom terserah atau nama kalian juga bisa ya Oke saya akan contoh saja buat nama Oke telkom Oke saya akan buat nama telkom Telkom 1 ya Nah ini kita simpan ya untuk simpan tekan OK ya Nah ini kita tekan OK dan dia akan muncul seperti ini ya Kita langsung geser ke bawah simpan dulu ya Nah kalau sudah simpan tekan OK untuk checklist Nah dia akan ter-checklist ya Kalau sudah ini kita geser ke kanan ya Nanti dia akan kesini Kalau sudah kesini kita geser ke remote-nya di panah ini ya Sampai kita pilih disini untuk frekuensi LNB-nya itu 5150 untuk CB-nya teman-teman Nah ini 5150 Kalau sudah di 6-suite 1-0-nya ini kalian off-kan ya Karena saya menggunakan parabola ada beberapa ya Saya pilih yang port 3 Nah jadi seperti itu ya Teman-teman nanti off-kan saja ya yang ini Di 6-suite 1-1 di off-kan 22k off-kan saja daya LNB di on ya Kalau sudah ini kita tekan menu satu kali ya Nah nanti dia akan kesini Oke pengaturannya cuma seperti ini ya teman-teman Yang penting di 6-suite 1-0 di off-kan ya Kalau sudah seperti ini kita checklist ya Kalau sudah di checklist untuk checklist tekan OK ya Kalau sudah kita tekan tombol warna biru ya Disini warna biru untuk cari Akan muncul seperti ini kita langsung tekan OK saja ya Untuk mencari Nah ini kita tunggu ya teman-teman Sampai semua siaran FTA atau yang gratisnya itu masuk ya Ke receiver off-tuce-nya Oke ini sudah mulai masuk ya Ada TV One HD ya teman-teman Jadi buat kalian yang menggunakan disk parabola mini Atau disk kecil ya Itu tidak bisa menggunakan cara ini ya teman-teman Karena siaran FTA atau yang gratis itu Untuk saat ini cuma ada di satelitnya Telkom 4 Siben ya Atau siaran-siaran nasional itu cuma ada di sana ya Kalau di Measa 3B itu tidak ada ya Atau di satelitnya SES 9 itu tidak ada ya Cuma yang lengkapnya itu cuma ada di Telkom 4 ya teman-teman Jadi solusinya kalau kalian itu menggunakan disk mini itu Isi paket saja ya Isi paket jeling yang harganya Rp. 9.900 Nanti semua channel akan kebuka ya Kursus untuk nasional ya teman-teman Oke sudah selesai ya teman-teman Kita tekan OK ya untuk simpan Dan kita coba cek siaran FTA-nya ya Nah ini ada TV One ya Oke kita Kalau yang ada logo dorar kuning ini Ini kekunci ya teman-teman Tidak bisa dibuka ya Kalau HD ini adalah kualitas videonya itu yang cernih ya Oke kita cek disini ada Metro Jadi Metro ini kalau di Covision Sekarang kalau tidak isi paket tidak bisa ditonton ya TV One, Metro Kalau sebelumnya itu kita isi paket jeling Siaran MNC saja untuk dibuka Tetapi kalau tidak isi paket jeling ini tidak bisa dibuka ya TV One sama yang lain-lain itu tidak bisa ya SCTV juga tidak bisa Nah ini bisa ya teman-teman Jadi kalau kalian itu masih punya jaring Parbola jaring besar ya Nah bisa kalian scan saja ya Di Telkom 4 ya Jadi ini gratis ya teman-teman Oke Indosier ini kebetulan malam ini ada event olahraga ya Jadi terkunci ya Nah ini ada net Jadi channel-channel yang gratis itu Tidak ada logo dolar ya teman-teman seperti ini Nah ini bisa kalian cek ya Nantinya kalau sudah dapat ya Ada puluhan ya Banyak channel-channel gratis disini ya Ada TransTV juga Kemudian ada Trans7 Nah ini gratis selamanya ya teman-teman Mantap ya Mudah-mudahan selamanya bisa gratis ya Tidak ngikuti jejaknya Covision ya Gelap sana gelap sini ya Meresahkan pelanggannya Covision ya Oke banyak juga Teman-teman tuh kecewa ya dikomentar dengan kebijakan Covision ini Tetapi mau gimana lagi ya teman-teman Oke kebijakan memang dari Covision ya Oke kalau kalian mau gratis Nah ini adalah salah satu solusi ya Bisa dicoba ya teman-teman Ada Kompas TV juga Yang ini semuanya kebuka ya TVRI nya semua kebuka Ini ada GTV Oke ini semua juga gratis ya Tidak ada logo dolar Semuanya ini bisa kebuka Oke selanjutnya disini ada Tadinya tuh ada ANTV juga ya Kompas Nah ini ada ANTV Jadi disini minusnya channel MNC RCTI Sama GTV ya Tiga channel yang tidak bisa kalian tonton Di Parabola telekom ini ya Atau setelit telekom ya Jika kalian tidak mau belakangan Tiga channel itu tidak bisa Selebihnya bisa ya teman-teman Oke Nah seperti itu ya Untuk channel-channelnya Oke banyak yang gratis juga Oke mudah-mudahan ini bisa Bermanfaat ya teman-teman Untuk video kali ini Cara Mencari siaran FTA Di satelitnya telekom 4 ya Dan tentunya gratis Tanpa bayar ya teman-teman Di resiponnya Capision ya Merit apapun Dan ini Optus OP66HD ya Yang kita Scan saat ini Oke mudah-mudahan bisa Bermanfaat video kali ini Punya pertanyaan Tulis di komentar ya Jumpa lagi di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton